Halo sahabat, di pembahasan kali ini saya akan memberikan informasi tentang cara melakukan pengeditan video menggunakan aplikasi CapCut. Aplikasi CapCut ini dapat teman-teman gunakan untuk melakukan pengeditan video, karena aplikasi ini cukup mudah digunakan dan memiliki banyak sekali fitur. Nah untuk langkah-langkahnya, langsung saja teman-teman simak video berikut ini. Baiklah, untuk langkah yang pertama, langsung saja di sini teman-teman buka aplikasi CapCut yang terdapat di HP teman-teman. Jika teman-teman belum mengunduh aplikasinya, teman-teman dapat melakukan pengunduhan melalui Playstore secara gratis. Nah jika telah selesai, maka di sini langsung saja teman-teman buka aplikasi CapCutnya. Kemudian jika telah terbuka, otomatis tampilannya akan seperti ini. Ini adalah salah satu proyek ataupun hasil editan yang telah saya lakukan kemarin. Nah jika teman-teman baru pertama sekali melakukan pengeditan ataupun baru menginstall aplikasinya, otomatis di bagian ini akan kosong. Nah untuk menambahkan proyek baru ataupun melakukan pengeditan yang baru, di sini langsung saja teman-teman klik di bagian tambah proyek baru. Maka secara otomatis akan diarahkan ke bagian galeri ataupun penyimpanan video yang terdapat di HP teman-teman. Di sini akan saya tambahkan video yang pertama, video yang ini dulu. Nanti akan saya beritahu untuk cara melakukan pengeditan, penambahan, dan pemberian animasi. Nah di sini langsung kita klik tambah. Ini adalah satu buah video. Kemudian untuk menambahkan video yang lainnya lagi ataupun menggabungkan video yang lain, maka di sini langsung teman-teman klik tanda tambah ini. Maka kita akan masuk lagi ke galeri. Misalnya di sini langsung saja saya tambahkan dua buah video yang telah saya siapkan sebelumnya. Kemudian klik tambah. Maka secara otomatis videonya akan masuk di aplikasi CapCut ini. Maka kita siap melakukan pengeditan. Nah untuk langkah yang pertama, di sini akan saya berikan informasi tentang bagaimana cara memotong video ini. Misalnya kita ingin memotong ataupun membagi video ini ke beberapa bagian. Misalnya di sini akan saya lakukan pemotongan di bagian ini. Maka tinggal teman-teman tempatkan garis ini di durasi keberapa yang ingin teman-teman lakukan pemotongan. Misalnya ingin saya lakukan pemotongan di detik kedua. Maka kita tempatkan garis ini di posisi yang tepat berdasarkan durasi yang ingin kita potong. Kemudian langsung kita klik di bagian videonya ini. Kemudian kita klik di bagi. Maka secara otomatis videonya akan terpotong. Dan misalnya kita ingin menghapus di bagian yang ini. Tinggal teman-teman klik. Kemudian teman-teman hapus. Maka secara otomatis video yang telah kita potong dan kita hapus tadi akan hilang di bagian media pengeditan ini. Nah kemudian begitu juga untuk video yang lainnya. Nah di sini otomatis setelah kita potong maka durasinya akan berkurang. Nah langkah yang selanjutnya yaitu cara memberikan efek ataupun transisi di bagian antar video. Ini bisa teman-teman lihat bahwasannya belum terdapat efek antar perpindahan video satu dengan video yang lain. Nah agar lebih menarik di sini harusnya kita tambahkan efek agar pada saat kita play ataupun kita putar hasilnya akan semakin bagus. Yaitu dengan cara kita klik di bagian yang ini antar video ini. Kemudian kita pilih efek transisi. Baik itu ada di bagian overlay, kamera, kabur, cahaya. Di sini dapat teman-teman lihat dan bisa digunakan secara gratis maupun secara berbayar. Ataupun yang ada watermark pro ini. Nah di sini karena saya menggunakan mode yang biasa ataupun yang pri. Maka otomatis di sini efek transisinya kita gunakan yang gratis. Misalnya di sini akan saya pilih yang di bagian overlay. Di sini banyak sekali pilihan dapat teman-teman pilih sendiri. Di sini misalnya akan saya pilih yang tarik masuk ini. Dan untuk durasi efek transisinya di sini dapat teman-teman lihat. Tinggal teman-teman geser dan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya 2,5. Kemudian langsung di klik checklist. Dan begitu juga untuk video yang satunya. Di sini kita tambahkan juga. Kemudian kita pilih efek yang lain agar lebih menarik. Misalnya yang ini. Kemudian durasinya juga kita samakan yaitu 2,5. Kemudian kita checklist. Maka hasilnya akan lebih menarik. Seperti ini. Nah di sini dapat teman-teman lihat. Perpindahan antar video yang satu dengan video yang lain. Akan memberikan efek transisi yang lebih menarik. Sehingga orang yang menonton video kita. Akan lebih betah dan nyaman pada saat melihat video yang telah kita buat ini. Nah untuk langkah selanjutnya. Yaitu kita tambahkan tulisan. Biasanya kan di video itu ada beberapa tulisan. Nah misalnya di sini akan kita tambahkan tulisan. Berdasarkan keterangan video yang kita buat. Misalnya ini adalah rumput. Nah di sini kita tinggal buat yaitu tambahkan text. Kemudian kita klik yang ini. Tambahkan text. Selanjutnya tinggal kita masukkan yaitu misalnya keterangannya rumput. Kemudian langsung kita checklist. Seperti itu. Nah dan posisinya bisa kita tempatkan. Di mana saja yang kita ingin. Tinggal kita tahan dan kita gerakkan. Seperti itu misalnya di sini. Kemudian untuk efek tulisan. Di sini dapat teman-teman juga lakukan pengeditan. Yaitu ada gaya. Misalnya ini. Di sini dapat teman-teman lihat. Itu ada efek. Untuk melakukan. Ataupun menambahkan efek pada tulisan. Seperti ini. Tuh. Tinggal kita klik. Seperti itu. Dan untuk animasinya bisa kita tambahkan. Misalnya kita tambahkan animasi yang ini. Nah seperti itu. Tinggal kecepatannya teman-teman atur dengan cara menggeser di bagian ini. Nah misalnya kita buat 1,5. Kemudian kita cek list. Di sini banyak sekali pilihan. Bisa nanti teman-teman atur sendiri. Dan untuk tulisan ini. Kita bisa melakukan pengeditan. Kapan kita ingin memunculkan tulisan. Misalnya ini di awal video kan belum. Kemudian di detik ke... 1 ini baru muncul tulisannya. Nah misalnya akan kita tambahkan di detik kedua. Tinggal kita tahan yang bagian ini. Kemudian kita geser. Seperti ini. Maka otomatis di detik kedua baru muncul tulisan. Seperti itu. Kemudian begitu juga untuk di bagian yang ini. Ini kita tambahkan lagi. Yaitu teks. Kita buat misalnya bunga. Kemudian kita klik checklist. Dan untuk efeknya kita klik lagi di sini. Di bagian bunga. Sampai dia menyala seperti ini. Kemudian gaya. Di sini bisa langsung kita tambahkan. Misalnya gayanya sama yaitu seperti yang tadi. Namun kita ingin tambahkan efek animasi. Ataupun sekarang gelembung ini. Seperti ini. Nah. Ini bisa kita tambahkan di sini. Seperti itu. Untuk mengecilkan dan membesarkannya tinggal teman-teman atur. Kemudian langsung klik check case lagi. Dan selanjutnya kita juga tambahkan di yang ketiga. Misalnya kita tambahkan yaitu tulisan lagi yaitu daun katu. Daun katu. Kemudian checklist. Dan untuk efeknya. Kita ubah misalnya di sini. Gaya tulisannya ataupun gelembungnya tadi. Kita ubah. Kita buat tidak ada. Sehingga bentuknya seperti ini. Untuk menggeser tinggal teman-teman tahan. Dan teman-teman pindahkan saja. Seperti ini. Untuk membesarkan tinggal tahan di bagian ini. Seperti itu. Tinggal diatur, dimiringkan, ataupun dikecilkan dan digeser. Kemudian checklist lagi. Maka otomatis hasilnya sudah berubah seperti ini. Begitu juga untuk di bagian bunga. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan efek musik. Supaya videonya lebih menarik. Nah, untuk menambahkan efek musik. Di sini langsung teman-teman klik di bagian video. Kemudian otomatis di sini tidak ada pilihan untuk menambahkan musik. Kalau tidak ada, maka tinggal kita klik di bagian ini. Kita tahan lagi, ataupun kita klik lagi. Kemudian kita pilih audio. Di sini boleh, di sini juga boleh. Misalnya kita klik yang ini. Selanjutnya kita pilih suara. Dan kita pilih yang ini. Ini akan kita cari musik yang telah kita simpan di galeri penyimpanan kita. Ini, dari perangkat. Kemudian kita pilih musik yang sesuai ataupun yang telah kita simpan. Di sini sebelumnya memang saya sudah mendownload yang ini. Kita dengarkan terlebih dahulu. Nah, jika telah kita pastikan yang ini musiknya, langsung kita klik tambah. Maka secara otomatis musiknya akan masuk. Jadi, begitu kita putar, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi tampilan videonya lebih menarik, lebih elegan. Dan, otomatis orang yang akan melihat video kita akan lebih nyaman dan betah melihat video kita itu. Baiklah, untuk langkah yang terakhir, jangan lupa teman-teman untuk menghapus watermark yang ada di bagian akhir video. Di sini kan terdapat watermark. Biasanya, watermark untuk aplikasi CapCard ini ada di akhir video. Nah, untuk menghapusnya, teman-teman tinggal klik. Kemudian, hapus. Dan, untuk musiknya ini, supaya durasi video dan durasi musiknya itu sama, tinggal teman-teman geser ke bagian yang paling kanan. Ini kebetulan musiknya panjang durasinya. Tinggal kita klik di bagian musik. Kemudian, kita tahan di bagian ini. Terus, kita geserkan ke sebelah kiri. Dan, kita samakan dengan durasi video. Seperti itu. Nah, jika telah selesai menambahkan musik, memberikan animasi ataupun efek transisi dan sebagainya. Di sini, langkah yang terakhir yaitu lakukan penyimpanan. Untuk melakukan penyimpanan yaitu tinggal teman-teman lihat di bagian pojok kanan atas. Di sini ada ukuran untuk kualitas video. Di sini, teman-teman bisa melakukan penyimpanan sampai 1080p ataupun HD. Nah, misalnya kita ingin membuat ukurannya 720p. Tinggal kita geser. Kemudian, tinggal kita klik simpan yang ini. Maka secara otomatis, video yang kita edit tadi akan tersimpan di galeri penyimpanan HP kita. Kita tunggu sampai 100%. Maka otomatis videonya telah selesai. Dan kita siap untuk mengupload video yang telah kita edit. Bisa kita upload ke YouTube, ke akun sosial media yang lain. Maka di sini, teman-teman akan lebih memberikan nilai plus kepada video yang telah teman-teman edit. Baiklah, itulah saja untuk informasi kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dah, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.